Intro Kesuksesan Indonesia di Piala Dunia U17 membuat mereka semakin percaya diri untuk maju dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia U20 2025 mendatang. Bahkan Sang Presiden FIFA Giovanni Infantino yang menyarankan langsung kepada pemerintah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah paling bergengsi di dunia tersebut. Bahkan Indonesia telah dinilai memiliki kualitas terbaik untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Berikut beberapa alasan mengapa Indonesia bisa sukses besar jika menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang. Potensi Infrastruktur Yang Memadai Sebagai negara dengan populasi 273 juta penduduk dan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi infrastruktur yang memadai untuk penyelenggaraan ajang Piala Dunia U20. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana besar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur di seluruh negeri termasuk lapangan sepak bola, stadion, transportasi, dan akomodasi. Infrastruktur yang memadai ini akan sangat penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan turnamen dan kenyamanan. Dan hal itu jelas sudah terbukti ketika Indonesia dinilai sukses besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang baru berakhir awal pekan lalu. Pengalaman Penyelenggaraan ajang olahraga internasional Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai ajang olahraga internasional seperti Asian Games 2018 yang berhasil diadakan dengan sukses di Jakarta dan Palembang. Dan tentunya Piala Dunia U17 yang baru-baru saja berakhir dan dinilai sukses besar oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Pengalaman ini menjadi aset berharga dalam menjalankan tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia telah terbukti mampu mengatur dan merencanakan jalannya ajang olahraga internasional dengan baik termasuk pengaturan keamanan, logistik, promosi, dan semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan ajang tersebut. Gairah Cinta Terhadap Sepak Bola Indonesia merupakan negara yang memiliki gairah dan cinta yang besar terhadap sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu olahraga paling populer di Indonesia dengan jutaan anak muda yang bermain dan jutaan penggemar yang setia. Antusiasme dan dukungan yang tinggi dari masyarakat akan menjadi faktor penentu penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Semangat dan dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia akan memastikan atmosfer yang luar biasa di stadion-stadion saat pertandingan berlangsung. Potensi Pengembangan Sepak Bola Muda Penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia akan memberikan peluang yang besar dalam mengembangkan sepak bola muda di negara ini. Dengan adanya ajang ini, para pemain muda Indonesia akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dengan pemain muda dari seluruh dunia sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pengalaman mereka. Selain itu, turnamen ini juga akan memperkuat infrastruktur sepak bola muda di Indonesia seperti akademi, grassroots program, dan pengembangan pelatih. Potensi pengembangan sepak bola muda ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Promo Wisata dan Pariwisata Piala Dunia U20 juga akan menjadi kesempatan promosi wisata dan pariwisata untuk Indonesia selama ajang berlangsung, banyak wisatawan luar negeri yang akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan. Selain itu, turnamen ini juga akan disiarkan di berbagai negara di seluruh dunia sehingga meningkatkan keberadaan Indonesia sebagai tujuan wisata internasional. Potensi promosi wisata ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia serta menyebarkan pesona dan keindahan alam serta budaya negara kita ke seluruh dunia. Dan dengan adanya Piala Dunia U20 nantinya, nama Indonesia jelas akan semakin dikenal dunia dan tentunya kualitas sepak bola Indonesia akan berangsur membaik dengan bertemunya pemain-pemain kelas dunia. Sementara itu, penyelenggaraan Piala Dunia U20 2025 merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memamerkan potensi dan kemampuannya dalam mengadakan ajang olahraga tingkat internasional. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persiapan yang diperlukan, pemerintah, federasi sepak bola, dan masyarakat Indonesia perlu bersinergi dan bekerjasama untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2025.